Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alif Lamroh Tilka ayatul kitabil mubin Alif Lamroh Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran Yang nyata dari Allah Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran Dengan berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Nakhnu nakussu alaika Sanal qososi bima Awkainah ilaika Hatha al-Quran Anawa'il kunta min kublihi Lamina'l-gufilin Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik Dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Kamu sebelum kami mewahyukannya Adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui Ith qala yusuf li abdihi Ya abadi inni ro'aytu akhadasharo kawkabaw wasyam Sawal qomaro ro'aytuhum li sajidin Ingatlah Ketika yusuf berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang Matahari dan bulan Kulihat semuanya sujud kepadaku Kulayya bunayya la taqasus Rukyaka la ikhwatika Fayakitulaka kaita Inna syaitona lil insani aduhum mubin Ayahnya berkata Hai anakku Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu Kepada saudara-saudaramu Maka Mereka membuat makar untuk membinasakanmu Sesungguhnya Syaiton itu adalah musuh yang nyata Bagi manusia Wa kathalika yajtabika robbuka Wa yuallimuka min ta'wilil akhadisi Wa yutim muni' matahu alaika wa ala aliyak Kuubaka ma'atam maha ala abawaika min qoblu ibrahim wa ishaqa Inna robbuka alimun khakim Dan demikianlah Tuhanmu Memilih kamu untuk menjadi nabi Dan diajarkannya kepadamu Sebagian dari takbir mimpi-mimpi Dan disempurnakannya Nikmatnya kepadamu Dan kepada keluarga yaqob Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya Kepada dua orang bapakmu sebelum itu Yaitu ibrahim dan ishaq Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui Lagi maha bijaksana Laqodka nafi yusufa wa ikhwatihi Ayatul lissa'ilin Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Pada kisah yusuf dan saudara-saudaranya Bagi orang-orang yang bertanya Ith qalu la yusufu wa akhuku ahabbu ilaha abinna minna wanah Nusbatun inna abanna lafi zholalim mubin Yaitu ketika mereka berkata Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya punyamin Lebih dijintai oleh ayah kita daripada kita sendiri Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat Sesungguhnya Ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata Iqatulu yusufa awit ta'rokhuhu arzoy yakh lulakum wajahu abikum Watakunu min ba'dihi qawman sulikhin Bunuhlah yusuf Atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal Supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja Dan sesudah itu hendaklah Kamu menjadi orang-orang yang baik Qala qailun minhum la taqatulu yusufa wa alquuhu fi ghayabati Jubbiyal taqatuhu ba'du sayya roti'in kuntum fa'ilin Seorang di antara mereka berkata Janganlah kamu bunuh yusuf Tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur Supaya dia dipungut oleh beberapa orang musyafir Jika kamu hendak berbuat Qalu ya abana ma lakarata Manna la yusufa wa inna lahul anasikhun Mereka berkata Wahai ayah kami Apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap yusuf Padahal sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya Arsir hu ma'anna ku tayyar ta'wa yalabba wa inna lahul akhafidun Biarkanlah dia pergi bersama kami Bersama kami besok pagi Agar dia dapat bersenang-senang Dan dapat bermain-main Dan sesungguhnya Kami pasti menjaganya Qala inni layah zununi An tazhabu bihi Wa akhobu ayya Kulahu zi'bu wa atum anhu khofilun Berkata Ya'kob Sesungguhnya kepergian kamu bersama yusuf Amat menyedihkanku Dan aku khawatir Kalau-kalau dia dimakan serigala Sedang kamu lengah daripadanya Qalulain akalahu zi'bu wa nakhnu usbatun Inna idha lakhosirun Mereka berkata Jika ia benar-benar dimakan serigala Sedang kami golongan yang kuat Sesungguhnya Kami Kalau demikian adalah Orang-orang yang merugi Falamma zahabu bihi Wa ajamau ayyaj Aluhu fi khoyabatir Jubbi wa awkhayna ilaihi latunab Biannagum biamrihim Hadha wahum la yashurun Maka tatkala mereka membawanya Dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur Lalu mereka masukkan dia Dan di waktu dia sudah dalam sumur Kami wahyukan kepada yusuf Sesungguhnya Kamu akan menceritakan kepada mereka Perbuatan mereka ini Sedang mereka Tiada ingat lagi Wajah Wajah Aba'hum Isha'i Ya buku Wajah U Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Terima kasih. 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 hatinya kepada Yusuf. Al-Fatihah Wallahu khulibun ala amrihi walakinna aktharun nasi la ya'lamun dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya walamma balagwa shuddahu atainnahu hukmau wa ilma wa qadhalika na'jizil muhsinin amin dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dari ilmu dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik wa rawadat hullati huwa fi baytihah an-nafsihi waghul laqatil abwaaba wa qolat haytala qolama'ad allahi innafu rabbi akh sanamashd wahiya innafu la yuf lihud zalimun innafu la yuf lihud zalimun dan wanita zulaikha yang susup tinggal di rumahnya menggoda yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata marilah kesini yusuf berkata aku berlindung kepada Allah sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung walaqod hemmat bihi wahamma biha lawla arru'a burhana rabbihi kathalika linas rifa'an husu'a wal-fakh shaa'a innahu min ibadinal mukhlasin sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan berbuatan itu dengan yusuf dan yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari tuhannya demikianlah agar kami malingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian sesungguhnya yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih selamat menikmati Al-Fatihah Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu Wanita itu berkata Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu Selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih Al-Fatihah Yusuf berkata Dia menggudaku untuk menundukkan diriku kepadanya Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya Jika baju gamisnya koyak di muka Maka wanita itu benar Dan Yusuf termasuk Orang-orang yang dusta Jika baju gamisnya koyak di muka Maka wanita itu benar Dan Yusuf termasuk Orang-orang yang dusta Dan jika baju gamisnya koyak di belakang Maka wanita itulah yang dusta Dan Yusuf termasuk Orang-orang yang benar Falam-maa Rua'u Al-Fatihah 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 Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain, hanyalah malaikat yang mulia. Al-Quran Al-Fatihah Wanita itu berkata, Itulah dia orang yang kamu celah aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya, aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya, jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, Niscaya dia akan dipenjarakan. Dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Qola rubbisi jenua khabbu ilaiya mimma yadu'unani ilaih. Wa illa tashrif'anni kaidahun na'asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada kutipu daya mereka, Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf. Dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Thumma badalahum minba'di maru'awul ayatilayas junun'ahu khattakhin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf Bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Wadakholama usi jenafataya niqala akhaduhuma inni arani a'siru khomra. Wa qalal akharu inni arani a'siru khomra. Nabi ta'wilihi inna naroka minal muhsinin. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Yusuf berkata, Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu. Melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Wattaba'atumillata'abai'ibruhim wa'ishaq wa'yaqub. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Tidak adalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Ya sahib bayis jenih wa'araq. Bapu mutafariquna khairun. Amin lahul wahidul kohar. Ya sahib bayis jenih wa'arbabu mutafariquna khairun. Amin lahul wahidul kohar. Hai kedua penghuni penjara. Manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu? Ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Dialla khairun, Al-Fatihah Amarualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Kamu tidak menyembah yang selain Allah Kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenekmu yangmu membuat-buatnya Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia Itulah agama yang lurus Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Al-Fatihah 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 Hai kedua penghuni penjara Ada pun salah seorang di antara kamu berdua Akan memberi minuman tuannya dengan khomer Ada pun yang seorang lagi Maka ia akan disalib Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku Al-Fatihah 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 Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua Terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu Maka Syaiton menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuhannya Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya Al-Fatihah 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 Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf ayyuhasiddi kuaftinafi sab'i bakaratin simaniya kuluhun nasab'un ijafu wa sab'i sum'aniyya. Bukum bulatin khusri wa ukhur ya bisatin dalhi arji'u ilan nazilallahum ya'lamun. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru. Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan tujuh bulir gandum yang hijau, dan tujuh lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Al-Fatihah Al-Fatihah Yusuf berkata, Supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya, sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuwai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Al-Fatihah 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 Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Al-Fatihah Ayat ve Mertaya Al-Fatihah 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 Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya, manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur Al-Fatihah Al-Fatihah bawalah dia kepadaku maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf berkatalah Yusuf kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya sesungguhnya Tuhan ku maha mengetahui tipu daya mereka Al-Fatihah su'in qalatim ro'atul azizil anakhos hasral haqq ku'ana ro'atuhu wa'an nafsihi wa'innahu lamina su'diqin raja berkata kepada wanita-wanita itu bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu mereka berkata maha sempurna Allah kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya berkata istri Al-Aziz sekarang jelaslah kebenaran itu akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar Zalika li'a'lama anni lam akhun gubil ghaibi wa'ann allah ghalayah di kaidal khainin Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahwasannya Allah tidak meriduhi tipu daya orang-orang yang berkhianat yang berkhianat Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya, nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Waqala al-maliku, duuni bihi astaghlis hu li nafsi. Waqala al-maliku, duuni bihi astaghlis hu li nafsi. Sifalammakallamahu qola innakal yauma ladainna makinun amin. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia. Dia berkata, Sesungguhnya, kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Qol aj'alni ala khusainil ardi inni khafidhun alim. Berkata Yusuf, Jadikanlah aku pendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya, Aku adalah orang yang pandai menjaga Lagi berpengetahuan. Waqadzalika makkanna liyusufa fil ardi yathabawwa umin haa khaythu yashak. Nusibu birohmatina mannashak. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh Pergi menuju kemana saja ia kehendaki Di bumi Mesir itu Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki Dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik Walajarul akhirati khairul lilladzina amanu wakanu yatakun Dan sesungguhnya Pahala di akhirat itu Lebih baik bagi orang-orang yang beriman Dan selalu bertakwa Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan saudara-saudara Yusuf Datang ke Mesir Lalu mereka masuk ke tempatnya Maka Yusuf mengenal mereka Sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya Walamma jahazahum bijahazihim Qala'atuni biakhillakum min abikum Ala taruna anni ufil Dan tatkala yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya Ia berkata Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu Bunyamin Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan syukatan Dan aku adalah sebaik-baik penerimatamu Jika kamu tidak membawanya kepadaku Maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku Dan jangan kamu menenggatiku Mereka berkata Kami akan membujuk ayahnya Untuk membawanya kemari Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan melaksanakannya Dan sesungguhnya Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka Kedalam karung-karung mereka Supaya mereka mengetahuinya Apabila mereka telah kembali kepada keluarganya Mudah-mudahan mereka kembali lagi Falamma roja'u ila abihim Qalu ya abana muni aminnal Qailu fa arsil Mana khonanak Talwa innalahu lahafidun Maka tatkala mereka telah kembali Kepada ayah mereka Yaakob Mereka berkata Wahai ayah kami Kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi Jika tidak membawa saudara kami Sebab itu Biarkanlah saudara kami Pergi bersama-sama kami Supaya kami mendapat sukatan Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjaganya Qala hal amanukum alaihi illa Kama amintukum ala akhihi min qablu Fallahu khairun Khafidu wagwa'ar Hamurrohimin Berkata Yaakob Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu Kecuali seperti aku telah mempercayakan Saudaranya Yusuf Kepada kamu dahulu Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga Dan dia adalah maha penyayang Di antara para penyayang Walamma fatakhum matahum Wajaddu biduatahum ruddas ilayhim Qalu ya abana Ma nabughi hadihi Biduatuna ruddas ilayhim Wa namiru ahlana Wa nakfadu akhona Wa nazdadu kaila ba'ir Thalika kailu yasir Tatkala mereka membuka Barang-barangnya Mereka menemukan kembali Barang-barang penukaran mereka Dikembalikan kepada mereka Mereka berkata Wahai ayah kami Apalagi yang kita inginkan Ini barang-barang kita Dikembalikan kepada kita Dan kami akan dapat Memberi makan keluarga kami Dan kami akan dapat Memelihara saudara kami Dan kami akan mendapat Tambahan sukatan gandum Seberat beban seekor unta Itu adalah sukatan yang mudah Bagi Raja Mesir Kuala lan ursi lahumakum Hatta tu'tuni mawthiqum Minallahi latatun Nani bihi Illa an yukhaatubikum Fala ma'atubu mawthiquhum Qala Allah Walau ma'atubu 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 ma'atub Yang teguh atas nama Allah Bahwa kamu pasti akan membawanya Kepadaku kembali Kecuali jika kamu dikepung musuh Tadkala mereka memberikan janji mereka Maka Ya'kob berkata Allah adalah saksi Terhadap apa yang kita ucapkan ini Waqoola ya baniya La tadkhulu min babin wahidin Waadkhulu min abwaabin mutafarriqah Wa ma ukhniankum Minallahi min say'in Inil khukmu illa lillahi Alayhi alaihi tawakkaltu alaihi fal Ya tawakkalil mutawakkilun Dan Ya'kob berkata Hai anak-anakku Janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain Namun demikian Aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun Daripada takdir Allah Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Kepadanyalah aku bertawakal Dan hendaklah Kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri Walamma dakhalu min khaytu amarahum Abuhum makana yukhni anhum minallahi min shay'in Illa khajatan fi nafsi ya'kuba quduha Wa innahu ladhu ilmi lima alamnahu Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka Maka cara yang mereka lakukan itu Tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah Akan tetapi Itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'kub Yang telah ditetapkannya Dan sesungguhnya Dia mempunyai pengetahuan Karena kami telah mengajarkan kepadanya Akan tetapi Kebanyakan manusia Tiada mengetahui Walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi Akhu huqola inni anahu kafala tabta'is Bima kanu ya'malun Dan tatkala mereka masuk ke tempat yusuf Yusuf membawa saudaranya bunyamin ke tempatnya Yusuf berkata Sesungguhnya Aku ini adalah saudaramu Maka janganlah kamu berduka cita Terhadap apa yang telah mereka kerjakan Falamma jahazahum bijahazihim Jalassiqo yatafiruh Li akhihi Thumma adzanamu adzinun Ayyatuhal airu Innakum lasarikun Maka tatkala telah disiapkan Untuk mereka bahan makanan mereka Yusuf memasukkan piala tempat minum Kedalam karung saudaranya Kemudian berteriaklah Seseorang yang menyerukan Hai kafilah Sesungguhnya Kamu adalah orang-orang Yang mencuri Mereka menjawab Sambil menghadap Kepada penyeru-penyeru itu Barang apakah Yang hilang Daripada kamu Qulu nafqidus wa'al maliki Wa liman ca'abihim Lubairim wa'anabihi za'im Penyeru-penyeru itu berkata Kami kehilangan Piala Raja Dan siapa yang dapat Mengembalikannya Akan memperoleh Bahan makanan Seberat beban Unta Dan aku Menjamin terhadapnya Qulu taluhi Lakud alimtum Maji Nalinuf Sida fil ardi Wa makunna Sariqin Saudara-saudara Yusuf Menjawab Demi Allah Sesungguhnya Kamu mengetahui Bahwa kami Datang bukan untuk Membuat kerusakan Di negeri ini Dan kami Bukanlah Para pencuri Mereka berkata Tetapi apa Balasannya Jikalau kamu Betul-betul Mendusta Qulu jasa'uhu Mawjidah Fira'lihi Fahuwa jasa'uh Mereka menjawab Balasannya Ialah pada siapa Diketemukan barang Yang hilang Dalam karungnya Maka Dia sendirilah Balasannya Tebusannya Demikianlah kami Memberi pembalasan Kepada orang-orang Yang zolem Fabata'a bi'au'iyatihim Qobla Wi'ai Akhi Thummas Takhrojaha Min Wi'ai Akhi Qadhalika Al-Qidna Al-Yusuf Makanal Ya Kudha Akhoku Fiddin Maliki Al-Yusuf Al-Qidna 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 Narafaa'u Darujjatin Man Nashā'u Wa Faqqqu Lidhi Ilmin Alim Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka Sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu Dari karung saudaranya Demikianlah kami atur Untuk mencapai maksud Yusuf Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya Menurut undang-undang raja Kecuali Allah menghendakinya Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu Ada lagi yang maha mengetahui Qalu in yasrik faqad sarak akhullahu min qablu Fa asarraha Yusuf fi nafsihi Wa lam yubdihalahum Mereka berkata Jika ia mencuri Maka sesungguhnya Telah pernah mencuri pulau saudaranya sebelum itu Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya Dan tidak menampakkannya kepada mereka Dia berkata dalam hatinya Kamu lebih buruk kedudukanmu Sifat-sifatmu Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu terangkan itu Qalu ya ayyuhal azizu Inna lahu abang saikhon kabiron Fakhud akhodanna makkanahu Inna naroka minal muhsinin Mereka berkata Wahai al-aziz Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya Lantaran itu ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik Qala ma'adha al-rohi an na'khuda illa man wajadna matahana indahu Berkata Yusuf Aku mohon perlindungan kepada Allah Daripada menahan seorang Kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya Jika kami berbuat demikian Maka benar-benarlah kami orang-orang yang zolim Falammas tay'asu minhu Khulasu najiyyan Qala kabiruhum Alam ta'lamu anna abakum Qod akhza layikum mawziqam minallahi Wa min qablu ma farakum fi yusuf Falan abrukhal ardu khattaya Zanali abihi awyakum allahu li Wahuwa khairul hakimin Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan yusuf Mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik Berkatalah yang tertua di antara mereka Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu Dengan nama Allah Dan sebelum itu kamu telah menyianyiakan Yusuf Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir Sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali Atau Allah memberi keputusan terhadapku Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya Irji'u ila abikum faquluu ya abana Kembalilah kepada ayahmu Dan katakanlah Wahai ayah kami Sesungguhnya anakmu telah mencuri Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui Dan sekali-kali Kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang goib Was'alil qoryatallatikunnafihah wal'airallatik aqabalnafihah Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada disitu Dan kafilah yang kami datang bersamanya Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar Qolabal sawwalat lakum anfusukum amrun fasobrun jameelun Asallahu ayya Ya'atiyani bihim jame'ah Ya'atiyani bihim jameelun Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Wa tawallankum waqoola ya asafa ala yusufa Wa byadzat aynahu minal khusni fahu akadhim Dan Ya'atiyani berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata Aduhai duka citaku terhadap Yusuf Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya Qolut alluhi tautakur yusufa khatta takkuna kharodon Mereka berkata, Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat, atau termasuk orang-orang yang binasa. Mereka berkata, Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Ya Baniyat habubu fatakhassassu min Yusuf wa akhiki walatayasu min rawkhillah. Innahu la yai'asumirrawkhillahi illal qawmul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. bidu'atin musjatin fa'awfilana l-kaila watasuddaq alayna. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Mereka berkata, Hai al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sepurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Al-Fatihah. 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 Qad mannallahu alayna innahu man yataqi wa yasbir, fa'innallahu gala yudhi wajrul muhsinin. Mereka berkata, Apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, Demi Allah sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Qolala tathriba alaikumul yawma yaghfirunuhu lakum wawwa arhamurrohimin. Dia Yusuf berkata, Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Ithabu biqomisi hadha fa'alquhu ala wajhi abiyatibasiru wa'atuni bi ahlikum ajma'i. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Walamma fasolatil airu qala abuhum inni laki turi khayusuf. Tadkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir. Berkata ayah mereka, Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, Tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, Demi Allah sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Falamma anja'al bashiru alquhu ala wajhihi far tadabasiru. Tadkala telah tiba pembawa kabar gembira itu. Maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'kob. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'kob, Tidakkah aku katakan kepadamu, Bahwa aku mengetahui dari Allah, Apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, Wahai ayah kami, Mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya, Kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Ya'kob berkata, Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, Lagi maha penyayang. Falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi waqalad khulumis, Ro'i insya'allahu aminin. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf. Yusuf merangkul ibu bapaknya, Dan dia berkata, Masuklah kamu ke negeri Mesir, Insya'allahu dalam keadaan aman. Wa rufa'abawaihi ala al-anshi wa khurruh lahu sujjata. Wa qala ya abadi hadza ta'wilu rukyaya min qablu qod ja'alaha rubbi haqqa. Wa qod ahsana bi'ith akhrojani min asijni wa jaa'abikum min al-badwi min ba'di anna zagho shaytonu bayni huwa bayna ikhwati. Inna rabbi latifullimah yashya'u innahu wal'alimul haqqim. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgah sananya. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya, Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia mewebaskan aku dari rumah penjara. Dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah shayton merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya, dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Rabbi kod atai tani minal mulki wa'alam tani min ta'wilil ahadis. Fati rosamawati wal ardi antawalifid dunia wal akhirati tawaffani muslimau wa al-hiqqani bisulikhin. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan. Dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Dhalika min anba'il ghibi nukhihi ilaiq. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib. Yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Ketika mereka memutuskan rencananya untuk masukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka sedang ngatur tipu daya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman. Walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman. Walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka. Terhadap seruanmu ini. Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurun alaiha. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya. Sedang mereka berpaling daripadanya. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Amin. 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 Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Wama arsalna min qoblika illa rijalan nukhi ilayhim min ahlil quro'a fa lam yasiru fil ardi fa yanduru kaifakana akibatul ladhina min qoblihim. Waladdarul akhirati khairul lillazhinat taqaw kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rosul? Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Maka tidakkah kamu memikirkannya? sehingga apabila para rosul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan datanglah kepada para rosul itu pertolongan kami lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. lalu diselamatkan orang-orang yang berdosa. Lalu diselamatkan orang-orang yang berdosa. Lalu diselamatkan orang-orang yang berdosa. sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.